Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjut lagi belajar di mesin pres ya mesin pres konvensional kali ini kita akan mempelajari cara untuk melepas ataupun memasang ini hand mill di mesin ini yang pertama kita pastikan dulu bahwasannya putaran ini adalah putaran yang paling lambat terlebih dahulu agar nanti kalau dia kena beban ini untuk beban putarnya ini dia akan lebih kuat ya kita rubah dulu di sini dipastikan dipastikan ini berada pada putaran yang paling lambat jadi misalnya posisinya dia masih seperti ini ini kan masih gampang ini masih mudah kita lihat putaran yang paling lambat itu di tabel sini dia posisinya berada di sebelah mana AB LH12 kan gini ya untuk yang paling lambat ini ini berada di A1 kemudian L kita pastikan ini seperti ini kalau misalnya ini susah ini digerakkan seperti ini jadi ini yang bawah ini digerakkan kemudian satunya ini dicari noe ya istilahnya ya kalau sudah dipastikan seperti ini posisi yang paling lembat putarannya maka ketika dia di sebelah sini diberikan gaya itu pengaruhnya akan kecil terhadap gigi yang ada di dalam sini oke kalau sudah dipastikan seperti ini ada kuncinya sebenarnya ada kuncinya untuk membuka ini tapi kita juga bisa menggunakan alat-alat bantu yang lain ini kita pukul seperti ini kita cari seperti ini ke kiri ini melepas kalau ke kanan dia masang nyerti jadi misalnya kalau kita lepas seperti ini oke dan dibawahnya sini dikasih eh majun atau apa sekiranya kalau end milenya ini jatuh yang sebelah di sini tidak luka karena ini gampang luka ini gampang pecah atau gupil jadi dipastikan di bawahnya ini eh ada penahan yang lembek seperti ini kain atau apa nah ketika dia end milenya jatuh itu ya dia tidak langsung kena besi tapi kena ke kain seperti ini ini enggak rusak oke kalau kita perhatikan ini kolet namanya ini kolet lepasnya ditarik seperti ini ini ada perbedaan diameter yang sebelah sini koletnya ini disesuaikan dengan end mil yang sudah dipasang jadi kalau misalnya koletnya itu ukurannya 10 ya berarti yang bisa dipasang itu 10 cara masangnya seperti ini boleh dengan ditekan seperti ini agak dimiringkan sedikit digoyang sedikit kalau ini posisinya sudah rata seperti ini ini bisa kita masukkan end milenya seperti ini kemudian diperkirakan yang tercekam end mil yang tercekam itu setidaknya agak panjang sedikit seperti ini sebatas kolet atau paling tidak sebatas maksimum ini tujuannya agar ketika dia terkena beban puntir beban momen itu nanti enggak mudah lepas kalau sedikit seperti ini ini kan kemungkinannya kan rawan rawan lepas jadi agak ke atas sedikit kalau ketika ini dikencengi ketika ini dikencengi maka kolet ini akan tertahan di sebelah sini karena ini di sebelah dalamnya ini tirus dalamnya ini tirus sehingga semakin jepit kan gitu ya ini cara untuk masang dan melepasnya ini tadi sudah kita lepas kalau untuk masangnya sama ya ke arah kanan dipastikan pakai tangan terlebih dahulu kalau misalnya ada alatnya yang kita pastikan pakai tangan terlebih dahulu memastikan murnya ini masuk ke baut sini dratnya itu bisa sesuai kalau misalnya kita pakai alat itu meskipun tidak sesuai itu kan kadang bisa saja masuk dipaksakan tapi akhirnya nanti dratnya ini rusak jadi pakai tangan terlebih dahulu biasa seperti ini kemudian dikencengi diserti dan diingat posisinya pada gigi yang paling rendah atau putaran paling rendah oke kalau sudah dipastikan betul-betul kencang kita bisa pakai sistem pukul seperti ini boleh atau pakai kunci kuncinya ada sendiri klok seret itu ada oke kalau sudah dipastikan sudah kencang seperti ini kita bisa gunakan end mill ini ini berat ini karena dia pada putaran yang paling rendah kalau sudah ini berarti siap digunakan sesuai dengan RPM yang diinginkan misalnya ini kita rubah ke B260 berarti B1L ini posisinya L B1L B260 RPNnya ini bisa kita gunakan diingat putarannya ini kan ada yang sisi lebih tajam ada sisi yang tidak tajam di sebelah sini yang lebih tajam di sebelah sini berarti dia muternya begini jangan terbalik karena kalau kebalik otomatis nanti ini akan cepat patah dan untuk ini kan harganya kan lumayan ya 600 sekian kalau diameter 1820 tergantung merek ya jadi di betul-betul hati-hati bener tergantung mereknya kalau naci lumayan mahal terus kemudian kita bisa gunakan end mill ini sebagai alat ukur kerataan ini juga bisa seperti ini seperti ini nah kita lihat kerataannya ini dengan cara menggeser mejanya di pastikan kerataannya betul-betul bagus terima kasih terima kasih kalau sudah dipastikan rata maka ini di kencengi sekiranya dia kalau kena beban itu tidak bergeser kan gitu ya ragumnya oke sudah berarti ini sudah siap digunakan gunakan nah untuk pemakanan end mill ini bisa digunakan dari samping ataupun dari sebelah sini dipakai untuk ngebor ya itu boleh ngejros istilahnya ngejros hanya saja ada kelebihan dan kekurangannya kalau kita pakai end mill untuk ngebor itu bisa saja yang penting ini dirasakan dirasakan gerakannya ini jangan sampai terlalu dipaksa dan harus ada coolant karena ini kan nanti akan cepat panas ini nanti akan cepat panas kalau tidak ada coolantnya kalau kena panas otomatis nanti semakin tumpul semakin tumpul kalau kita gunakan model seperti ini lejros seperti ini yang cepat tumpul itu kan sebelah sini utamanya itu ya yang paling bawah ini kalau kita pakai makan dari samping ya otomatis yang cepat tumpul itu yang sebelah sini sebelah sampingnya sebelah sampingnya sebelah sampingnya oke end mill yang digunakan itu nutut sementara ini saya kecilkan dulu oke kita naikkan dulu mungkin kira-kira sekian jadi misalnya ini kita pakai untuk ngelubangi kita pastikan pendinginnya ada di end mill kita pastikan kemudian diputar sesuai dengan arah pemakanannya ini misalnya kita pakai untuk ngelubangi ini boleh digunakan tapi gerakan pemakanannya disesuaikan tidak boleh terlalu dipaksa artinya kita mengikuti feelingnya ini mengikuti sekiranya tidak terlalu dipaksa ya ya feeling untuk melakukan pemakanan seperti ini tidak bisa diceritakan tapi ya harus dilakukan kira-kira nanti feelingnya rasanya itu kayak gimana itu kan harus melakukan sendiri dan diingat ya ini tidak boleh pakai sarung tangan karena khawatirnya ketika kita pakai sarung tangan ya dekat-dekat gitu akhirnya ketarik sarung tangannya itu malah lebih berbahaya untuk membersihkan ini ya pakai besi atau pakai kuas atau pakai apa boleh soalnya kalau pakai tangan gini kadang ada yang masih tajam masih tajam itu sehingga nanti akan bikin luka di tangan itu kita bisa dari sini atau dari sini sama aja ini akan ada perbedaan antara ngejur segini pakai end mill dan pakai ee spur ya ada perbedaannya karena memang sebenarnya end mill itu tidak digunakan untuk gejros tapi dia bisa juga tidak dipakai seperti ini dan ukurannya akan presisi terima kasih 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 oke ini contoh contoh saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hasilnya hasilnya nanti akan seperti ini ya jadi misalnya kalau misalnya kita pakai untuk bikin kelam C bikin kelam C bisa seperti ini kemudian makan dari samping atau di gejros dulu semua sesuai dengan ukurannya baru kemudian dibetulkan dengan pemakanan dari sisi oke semoga ini bermanfaat paling tidak dipastikan ketika ngelepas ini ya bawahnya harus dikasih lemek dikasih kain atau apa sekiranya akan nanti kalau end milenya jatuh dia tidak terluka kemudian dipastikan gunakan aturan yang sesuai dengan di table itu yang paling rendah putarannya sehingga daya penahan ini yang gearbox yang ada di sini itu lebih kuat ketika ini dilepas semoga kita senantias dalam kesehatan keberkahan terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih